Sementara itu pemirsa FPI angkat bicara terkait tewasnya enam pengawal Rizik Sihab versus polisi. FPI menyatakan bahwa anggotanya tidak pernah memiliki senjata api, apalagi terlibat kontak senjata. Dia petugas resmi atau bukan karena dia tidak berseragam ya, harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Sihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi, fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta, dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!